Pemirsa pemilik rumah kosong di Bandung, Jawa Barat melaporkan sejumlah pembuat konten media sosial ke polisi. Pemilik rumah merasa sakit hati karena pembuat konten masuk ke dalam rumah miliknya tanpa izin dan menjadikannya sebagai konten bertema horor. Sebuah rumah kosong yang berada di jalan sawah kurung raya kota Bandung, Jawa Barat ini tampak tak terurus setelah ditinggal oleh pemiliknya. Di halaman depan rumah terdapat dua unit mobil tua yang dibiarkan tak terawat. Belakangan, rumah kosong ini menjadi tempat pembuat konten media sosial membuat tayangan video bertema horor. Aksi pembuat konten ini memancing kemarahan salah satu anak pemilik rumah, Irma Hermina. Irma tak terima dan merasa sakit hati karena para pembuat konten telah memasuki rumah peninggalan orang tuanya tanpa izin dan menjadikan rumahnya untuk konten berbau horor yang dinilai tidak mendidik. Irma membuat laporan polisi ke Polda, Jawa Barat Mei lalu. Menurutnya, sejumlah pembuat konten telah melakukan tindak bidana dan menghina keluarganya. Saya melaporkan youtuber masuk tanpa izin, ada kerusakan dan kehilangan barang. Menurut penyidik, tujuh youtuber sudah diperiksa, hanya tinggal tiga lagi. Karena semuanya ada sepuluh, ada sepuluh youtuber. Nah, yang tiga lagi belum, nah itu saya diberikan SP2HP. Pasca laporan ke polisi oleh pihak pemilik rumah, konten horor tentang rumah kosong di Jalan Sawah Kurung, Kota Bandung telah dihapus oleh pengunggahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Irvan David, AINews, melaporkan.